yo guys kembali lagi di channel AMS Vlog dan kali ini bersama saya mungkin kalian baru pertama sama kalian melihat saya di channel ini yang biasanya ada si pamat ya oke langsung aja di video kali ini kita akan mengunboxing satu produk kearset ya yaitu dari Lenovo nah baru aja kemarin kita dikirimin dari Lenovo ya baru hari tadi pagi sampai belum kita buka juga jadi kali ini kita akan mengunboxing bersama si Lenovo ini dan sepertinya si Lenovo ini juga baru-baru aja merilis produk-produk audionya ya ini langsung dari Lenovo Audio Official Store juga melalui satu marketplace Oke sebelumnya ya seperti yang kita lihat disini ada satu kotak box disini ini produk dari Lenovo tapi sebelumnya saya juga udah pernah membeli ya Hearset merek Audio Technica nah seperti ini bentuknya jadi memang Hearset-Hearset yang saya beli ini saya lebih banyak menyukai yang modelnya sport dengan dia kabel seperti ini kalau orang kan biasanya lebih suka yang TWS ya tapi kalau saya memang lebih suka yang berkabel seperti ini dan dia juga konektivitasnya juga melalui Bluetooth juga sama di Audio Technica ini sebenarnya suaranya cukup oke dia cukup clear bagus sih cuman memang karakter suaranya itu dia sangat treble sekali bassnya memang sangat-sangat kurang jadi buat kalian kan temen-temen yang lebih suka musik yang bassnya mantep ya yang juduk-juduk itu memang mungkin Audio Technica kurang cocok dengan karakter tersebut karena memang dia sangat-sangat treble tapi kelebihannya adalah vokal suaranya itu memang jernih banget bagus banget sih memang seperti itu dan mungkin kalau Audio Technica ini kalau bagi saya kekurangannya adalah karena dia disini murni kabel semua nggak ada kayak lapisan plastiknya gitu ya lapisan plastik di kabelnya biar jadi lebih agak solid dikit jadi kadang pas dipakai ketika dia lagi olahraga seringnya saya pakai pas ketika dengan jim ya dia nggak apa ya jadi kalau di pagi begini dia agak kadang-kadang tuh nggak eh kalau bahasa Jawanya melengseh melengseh gitu kesini kesini jadi kurang nyaman juga kadang-kadang tapi suaranya ya kayak gitu tadi gitu nah terus kita akan membandingkan dengan produk dari Lenovo ini kemarin ceritanya ada salah satu teman dia bilang cerita katanya ya beli-beli produk Lenovo TWS sih tapi katanya sih suaranya lumayan oke nih treble nya juga dapet bassnya pun juga dapet dan harganya pun bisa dibilang cukup murah kemarin yang TWS sekitar 250 ribu dan disini setelah saya cari-cari ternyata ada juga yang model bluetooth dengan kabel seperti yang audio teknika ini tadi dan harganya pun juga sangat-sangat murah 100.000 100.000 sih sangat dengan merek Lenovo ya sebenarnya merek yang juga cukup ya cukup oke lah ya cukup terkena juga di Indonesia mereka mengeluarkan produk headset sport dengan harga 100.000 tuh sebenarnya sangat-sangat murah tapi ya kita nggak tahu kualitasnya seperti apa oke sekarang langsung aja kita unboxing bersama oke oke karena kita oh disini kita silet kita silet saja ini bisa rapi-rapi sih ya ini bisa cukup ringan sih kotaknya yang memang biasanya dulu pernah pertama kali saya beli headset model sport ini itu merek Oase setahun yang lalu ternyata cuman bertahan setahun nomornya dan sekarang sudah rusak nah ini dia Lenovo headset Lenovo sport serinya Lenovo SH-1 SH-1 oke dari kotaknya ya biasa sih biasa aja nggak ada yang mewah-mewah cuman memang kombinasi warnanya yang saya suka di sini hitam lalu di belakangnya merah tapi kalau ya kotaknya ya seperti biasa nggak ada yang mewah di sini karena memang Lenovo ini produk Cina ya jadi memang tulisannya Cina semua nggak tahu ini tulisannya apa ini mungkin di sini kalian bisa lihat tulisannya Cina semua ya mungkin itu tulisannya seri apa lalu drivernya apa Bluetoothnya apa baterainya kapasitas berapa gitu ya karena nggak tahu ya Cina semua langsung aja kita buka lenovo harga Rp100.000 kemarin juga ada temen yang baru beli PWS sih jadi merek lokal atau merek apa ya JT kalau nggak salah ternyata kualitasnya kurang oke oke di sini isi kotaknya kita dapat kabel USB ya untuk charge ini masih micro biaya USB micro biaya terus ada oh oke biasa kita dapat manual user ini ada garansi nggak ya harusnya sih ada ya gimana nih garansi gimana nih garansi wah tulisannya Cina semua gimana jadi Cina semua garansi garansi nggak ada ya oh ada 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 nih ya ada garansi cuman garansi berapa ya oke lah ntar kita baca nanti aja gampang yang penting ini lalu udah nggak ada lagi kosong edisinya cuman kabel USB manual user dan produknya sendiri pastinya oke sekarang kita coba oke nah nah seperti ini nih dari build quality nya ya oke lah lumayan seperti yang aku pernah cerita tadi dulu pernah beli merek Oase ya earset seperti ini sama persis plug seperti ini cuman bedanya kalau di Oase ya dulu itu produk dari OPPO kalau masalah bedanya di bagian housing ketelinganya ini dia tipenya yang ear in tapi kalau ini nggak sih ya kayak gini build quality nya ya lumayan lah ya nah yang sebenarnya yang saya suka kenapa car tertarik membeli Lenovo ini karena dia di bagian lehernya ini dia dilapisi dengan nih dia ada lapisan plastiknya di bagian kebelnya jadi dia agak sedikit solid gitu loh ketika dipakai harusnya ya harusnya dia nggak melengseh-melengseh bahasa jawabannya sama seperti Oase saya dulu juga dia enak kalau dipakai olahraga dipakai ngecing pun juga nyaman nah yang ini sih harusnya sama oke bikin in harus oke ada magnetnya juga di bagian housingnya sekarang kita coba semoga aja ada baterainya sih ini hidup ini oke hidup ini bentar mungkin oke sekarang kita pairing dulu ke handphone oke ternyata lumayan sih dia bassnya juga ya emang nggak kerasa banget cuman cukup berasa bassnya dibandingkan dengan Audio Technica meskipun di si Audio Technica ini lebih mahal memang tapi memang dia karena karena karakternya treble banget jadi di Lenovo ini bassnya memang lebih terasa daripada si Audio Technica kupikir dengan harga 100 ribu oke lah cukup cukup worth it cuman kita nggak tahu nih umurnya akan seberapa lama hanya dengan harga 100 ribu ya semoga aja paling nggak bisa bertahan 1 tahun tapi dari segi kualitas suara oke sih not bad sih dari build quality juga oke cable nya ya memang sedikit lebih tipis daripada Audio Technica ya cable nya mungkin sedikit rawan sih cuman harusnya sih nggak masalah terus disini ada tombol untuk volumenya volume up volume down dan juga umur 3 atau tombol up up nya di tengah pairing nya dengan device juga cukup cepet disini ada port USB charge charging nya gini oke sih dengan harga segini ya semoga aja umurnya at least 1 tahun lah ya paling nggak gitu mungkin buat teman-teman yang pingin cari earset model sport seperti ini cukup recommended dengan harga yang murah yang mungkin teman-teman nggak pengen nggak butuh brand yang apa namanya yang wah-wah banget ya karena juga kupikir Lenovo merk yang cukup sebenarnya cukup oke sih ya semua orang juga tahu ini cukup worth it untuk kalian beli kalian bisa cari di marketplace Shopee Bukalapak Tokopedia ada semua cuman kemarin di Tokopedia yang warna hitam udah habis tinggal warna merah kalau nggak salah kalau di Shopee masih lengkap dengan harga cuma Rp100.000 kalian bisa cobain oke so sekian video kali ini buat teman-teman juga semuanya jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan yang belum vaksin sekedar vaksin tetap jaga makan kalian nutrisi biar imunitas kita tetap baik dan kita tetap sehat sampai jumpa terima kasih 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 terima kasih